Maka di bab 4, alaman 39, saya tulis bab khusus tentang syariat tidak menghancurkan syahwat Syariat tidak menghancurkan syahwat Apa itu maksudnya? Allah eksplisit menyebut dalam alih imrun Zuyyina linnasi hubbu syahwat Allah memberikan kita perhiasan itu sebuah hawa nafsu Jadi hawa nafsu yang ada pada diri kita itu memang perhiasan yang Allah berikan Maka kalau orang sebagaimana kita perhiasan, orang kalau tidak berhias itu jelek Ini kan ada gedung tinggi, ada jalanan bagus, itu kan gara-gara orang punya nafsu Maka hidup itu jadi berwarna, berdinamika Ada peradaban Jadi kita punya kecenderungan dasar, kecenderungan dasar nafsunya manusia itu suka sama harta Maka apakah ada larangan mencari harta, apakah ada batasan kalau nyari jumlah sekian tidak boleh nyari lagi Tidak ada Dibolehin terus kan Cuman ada aturan Mas hartanya silahkan cari sebanyak-banyaknya Cuman kalau sampai nilai sekian itu wajib zakat, bayar zakat Haramnya bukan karena ngumpulin harta, haramnya tidak bayar zakat kan ya Jadi syariat itu ngantur Syariat kecenderungan kita itu suka sama perempuan lawan jenis Yang cantik Maka kita dibolehkan kan cinta sama orang, boleh gak? Boleh Cuman ada aturan Namanya Kawin gitu Kalau gak cukup satu boleh dua Boleh Cuman batasan sampai Syariat gak nghancurin syahwat kita Cuman ngatur Kenapa dibatesin, kenapa harus ada jalur nikah Supaya gak kayak binatang kan ya Kita ini manusia mulia Maka jaga kemuliaan itu Maka aturan agama Begitu juga fitrahnya manusia Itu kita senang nih dengerin Musik Dengerin alunan yang indah Alunan yang mengayun Ada gak disini yang dengerin orang suka marah-marah? Iya gak ada Gak ada Orang mencak-mencak itu kan gak ada orang suka Yang orang suka itu dengerin alunan indah Orang kalau lagi capek begitu kan Duduk di rumah di istirahat Dia dengerin apa? Dengerin musik Solawatan kalau yang suka solawat Adakah orang capek-capek dia nongkrong depan orang ribut Gue capek nih Kan kehagak makin capek kan dia Fitrahnya manusia Itu suka sama yang indah Maka bagaimana mungkin Allah mengharamkan Yang sudah diciptakan untuk manusia Kita diciptain emang suka sama yang indah-indah Cuman yang indah-indah ini ada aturan Kan gitu Jangan bikin yang haram Jangan buka-bukaan aurat Kan ya Jadi fitrahnya manusia Bahkan secara eksplisit Allah menyebut begini Ketika Nabi Muhammad ditanya oleh banyak umatnya Mada uhillalahum Itu ayat berapa itu Saya lupa Kul uhillalahum utayyibat Katakan kepada mereka Muhammad Uhillalahum utayyibat Dihalalkan bagi mereka Uyibat Yang baik-baik Tahu gak arti toyib apa? Itu kalau kita buka kamus bahasa Arab Semua kamus Imam Ali Al-Jurjani Misalnya At-tayyib itu Matas talithul anfus Yang jiwa itu senang kepada itu namanya tayyib Yang jiwa itu senang kepada itu maka dihalalkan Maka bagaimana mungkin Allah mengharamkan sesuatu yang memang sudah disediakan untuk kita Begitu Jadi syariat Ini syariat tidak mengharamkan Syariat tidak menghancurkan syahwat Ini saya konklusikan dari Risalahnya dokter Siapa? Al-Azum Ali At-Ton Tawi Syekh Ali At-Ton Tawi dulu pernah Ziarah ke London kalau gak salah Di London ada orang Mesir Yang belajar dari kecil di London Tapi di London itu belajar musik Pas ketemu ada Ali At-Ton Tawi Dia lapor Saya orang Mesir asli Dari kecil suka musik Makanya saya ke London Sini belajar musik Cuma kata orang kiri-kanan musik Haram teman-teman saya muslim Maka diceritakanlah itu Saya ambil konklus ternyata Memang syariat itu tidak mengharamkan Tidak mengharamkan yang namanya musik Ada musik yang halal Tapi juga kemudian dituang Di dalamnya itu jenis keharaman Bukan musiknya Tapi masuk haram tuh Kayak syairnya yang haram Kayak dangdut-dangdut sekarang tuh kan Ya kan lagunya udah gak tau lagu apaan Yang paling kagak demen saya Pernah lihat ada penyanyi perempuan Nyanyi lagu Roma Irama Judulnya Keramat Tau gak lagu keramat Ibu kan Ibu kan soal ibu Dia joget Sayang tipi mahal kan Oh aneh mau timpuk tuh timpuk Kita kesel lagu keramat sebagus itu Jogetnya begitu Nah itu Jadi ya seperti itulah Panjang sekali penjelasannya Selamat nanti Terima kasih telah menonton